Intro Selamat datang di Lambe Sundel Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell Intro Ketika Soekarno enggan berperang melawan Soeharto Soekarno masih berkasa namun tak ingin menumpahkan jarah demi kekuasaan Sementara Soeharto berani melakukannya Di kalangan kesatuan aksi mahasiswa kami Panglima Angkatan Darat dengan Jenderal Soeharto adalah pahlawan Dan dada di demikian, kepopuleran Soeharto tak mencegah para aktivis kami Mendatangi rumahnya dan melayangkan protes Mereka kecewa karena Soeharto tak melakukan apapun Untuk mencegah pemubahan kami oleh persikian Soekarno Pada 20 Februari 1966 Soeharto menerima beberapa pengetalan kami di kediamannya Di jalan Haji Agus Salim Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan kami dibubarkan Salah seorang aktivis, Yusuf Wanandi Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam memuarnya Menyipat tabir order baru Memuarnya politik 1965 sampai dengan 1998 Jawaban Soeharto sangat tegas Kalau kalian ingin saya memimpin Kalian ikuti cara saya Demikian kata Soeharto Perkataan selanjutnya yang menohok batin aktivis mahasiswa itu Terlontar pula dari mulut Soeharto Memangnya kami itu sakral Sekali-sekali kita harus bergerak ke samping Kalau kalian tidak dapat mengikuti saya Silahkan benturkan kepala kalian ke tembok Nada kedus dari pernyataan Soeharto menyeratkan dilema yang sedang dihadapinya Menurut Yusuf, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik saat itu Tidak semua jenderal percaya Soeharto Mengingat dia pernah terkutilkan di kalangan perwilat tinggi angkatan darat Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata Dan kerswanya masih memikat di mata rakyat Maka dari itu Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan Untuk kepentingan menyudutkan Soekarno Mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan pendobra Sementara ruang gerak Soeharto terbatas Satu tusukan dari belakang Tampatlah relajatnya Karena ada jenderal-jenderal lain yang tak suka padanya Menurut pakar politik militer Salim Said Soeharto dengan dukungan masyarakat anti-komunis Nyaris tak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat Namun ceritanya berbeda tak kalah berhadapan dengan Presiden Soekarno Bahkan pasukan-pasukan angkatan darat tidak semuanya dapat dikuasai Soeharto Apalagi angkatan lainnya Geranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno Bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika Di tukuh angkatan darat masih terdapat panglima-panglima teritorial Yang meskipun anti-komunis Namun pendukung setia Soekarno Di antaranya panglima Udam Siliwangi, Mayor Jenderal Ibrahim Aci Angkatan udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marskal Umar Dhani Masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Pekarno Kepolisian dengan 125.000 personil yang dipimpin Jenderal Sipto Yudhudyarjo Tiga pro Soekarno serta kulang senang di bawah angkatan darat Sementara angkatan laut di bawah Laksamana Marta Dinata Semula bersikap netral Tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin Mulyadi Padahal tentara angkatan laut berjumlah 44.000 Yang separuhnya merupakan Kop Marinir KKU Tapi yang paling menonjol di antara yang banyak itu adalah Komandan KKU Merangkat panglima angkatan laut Lieutenant General Hartono Tulis Salim Sa'id Dalam Gestapo 65 PKI Aydin Soekarno dan Soeharto Oedhudyarjo adalah seorang Menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto Dalam memuarnya mengatakan Para panglima loyalis pemanggung senjata itu sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur Keinginan melancarkan serangan balik muncul karena gelakan pembangkangan yang diperlihatkan Soeharto Pasalnya setelah menerima mandat surat perintah 11 Maret 1966 Soeharto bertindak sepihak dengan membuarkan PKI dan menggusur Menteri-Menteri loyalis Soekarno Di Jakarta Pasukan KKU Pasukan Gak Cepat BGT Auri Dan Primop telah siap turun membela Soekarno Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk berpindah Dan instruksi itu tak kunjung datang Ujar OI kepada Pramudya Anantathur dan Stanley Adiprastyo dalam Memuar OI Juta Membantu Presiden Soekarno Menurut OI berdasarkan penukuran orang-orang sekeliling Soekarno Sibung sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia Sebagaimana Vietnam dan Korea Soekarno yang marah bila melihat orang menangkap burung dan mengurungnya Melarang keras menangkap apalagi menembak sekor menjangan di halaman istana Memang tak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena pertarungan antara sesama bangsa sendiri Selang penanda tanganan surat perintah 11 Maret Soeharto menggunakan jasa tiga perwira berhaluan sama Anti-PKI dan Anti-Sukarno Mereka adalah Panglima Kostrat, Nolidris, Kemandan RBKAD, Hiniko Pasus, Sarwo Edi Ligo Dan Hartono Rekso Tarsono Pemilai dari Kodam Sribangi Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa terang sisi peralian kekuasaan Sarwo Edi menghacar PKI berikut simpatis hanya lewat serangkan penangkapan hingga kebantayan Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang kencar menyerukan pelengselan Soekarno sebagai presiden Tarsono menggalang kekuatan politik di kalangan angkatan darat untuk mendukung Soeharto Soeharto mungkin memberikan kebebasan kepada Kemal Idris dan Sarwo Edi Untuk melakukan apa saja yang mereka anggap baik untuk memanaskan suasana Asalkan apa yang mereka kerjakan tidak menyangkut bautkan Soeharto Tulis Harold Kruij dalam Militer dan Politik di Indonesia Strategi Soeharto adalah untuk memberi kesan bahwa ia telah kehilangan kontrol terhadap pasukannya Yang dipimpin oleh para kemandan radikal Setelah menggenggam surat perintah 11 Maret Soeharto pian di atas hangin Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto Untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara Kruij mencatat Setelah perangkapan 15 Menteri terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata Yang paling besar menerba angkatan udara Sedangkan pembersihan skala ketil terjadi di kursian dan angkatan laut Sementara Pasukan pengawal presiden Resimen Cakrabilawa dibekukan Semua pemerintah Tulis Salim Syed Pada 1968 Soeharto melakukan pukulan tambungkas Sedang umum kelima MPRS Secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden penggantikan Soekarno Selama 30 tahun kemudian Sang Jenderal bertahta pada sehingga salah kekuasaan tertinggi di Indonesia Demikian Kula-kula Takar Rambu Sundel Terima kasih telah menonton!